Melejit naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok jenis cabai, ditanggapi langsung oleh Diskoper Indak Tanja Barat, di mana tidak stabilnya harga jenis cabai telah terjadi sejak seminggu terakhir. Terkait hal ini pihak Diskoper Indak pastikan akan melakukan operasi pasar murah khusus cabai dan kebutuhan lainnya. Dari monitoring harga kebutuhan pokok jenis cabai dan kebutuhan lainnya oleh pihak Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoper Indak Kebupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk harga cabai yang kian melejit naik dari harga sebelumnya ini telah terjadi sejak beberapa minggu belakangan. Staff Diskoper Indak Tanja Barat Joko mengatakan bahwa kenaikan harga cabai ini memang cukup tinggi di mana untuk harga cabai merah saat ini diharga Rp100.000 per kilonya. Begitu pula harga cabai rawit merah yang kini mencapai harga Rp130.000 per kilonya. Kenaikan sejumlah harga cabai tersebut selain dikarenakan pasokan berkurang di tingkat pedagang juga disebabkan karena sejumlah petani cabai yang mengalami gagal panen. Terkait hal ini pihak Diskoper Indak dalam waktu dekat juga akan melakukan operasi pasar murah yakni operasi pasar jenis cabai dan kebutuhan lainnya. Insya Allah kita dalam waktu dekat ini akan melaksanakan operasi. Tapi kita belum memastikan tanggalnya dalam waktu dekat menjelang Nataru ini, Natal dan Tahun Baru akan melaksanakan. Berarti ini baru berapa hari lah dinaik bangnya kalau harga-harga cabai ini? Kalau untuk cabai ini sudah hampir satu minggu. Tidak monitor itu turun naik, turun naik gitu ya? Turun naik, iya benar. Tapi baru berapa hari ini agak naiknya, agak melonjaknya? Agak melonjak baru hari ini, dua hari ini sudah seratus untuk cabai-cabai merah. Joko menambahkan langkah Diskoper Indak dalam operasi pasar murah ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Terutama pada kaum ibu-ibu yang keseharian mereka menggunakan cabai untuk kebutuhan memasak. Selain operasi pasar murah jenis cabai, nantinya juga terdapat kebutuhan lainnya seperti bawang merah, bawang putih, beras, gula, pasir, dan minyak goreng. Surya Kurniawan, Dek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Dek TV, melaporkan.